Tiko Aryawardana nampak tak hadir dalam konferensi pers yang digelar oleh kuasa hukumnya menanggapi tudingan kasus penggelapan yang dilaporkan oleh mantan istrinya, Arina Winarto. Apsesnya Tiko Aryawardana menimbulkan tanda tanya mengingat dirinya disebut hendak memberi klarifikasi. Menanggapi ketidakhadiran kliennya, kuasa hukum Tiko, Irvan Agassar memberikan alasannya. Ia hanya menyebut suami BCL itu akan hadir jika nanti waktunya sudah tepat. Ada waktunya nanti, jawab Irvan, Merabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Irvan beralasan nantinya akan dilakukan pemanggilan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Karena ada rencana dari Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemanggilan kepada saksikan, kita tunggu sambil juga mengumpulkan data-data dan fakta, ujarnya. Pihaknya juga menyampaikan permintaan akan melakukan gelar perkara pada tanggal 27 Mei tahun 2024. Permintaan kami akan dilakukan gelar perkara pada tanggal 27 Mei tapi belum ada respons tukasnya. Sementara itu, polisi mendapati temuan baru dalam kasus dugaan penggelapan yang dilakukan Tiko. Dalam proses penyidikan yang dilakukan Satuan Reskrim Polres Jakarta Selatan, ada perbedaan nominal penggelapan yang diduga dilakukan Tiko. Jumlah tersebut berbeda dari hasil audit yang digunakan mantan istri Tiko, Arina Winarto sebagai bukti mempolisikan suami BCL. Diungkapkan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, jumlah lain justru ditemukan dalam audit yang dilakukan pihak kepolisian. Dalam laporan Arina, Tiko diduga menggelamkan uang senilai Rp6,9 miliar. Sementara polisi justru menemukan jumlah yang lebih sedikit. Kasus yang sudah dilaporkan sejak tanggal 23 Juli tahun 2022 ini juga telah sampai pada tahap penyidikan. Sejauh ini prosesnya sudah masuk proses penyidikan di mana berdasarkan dua alat bukti yang sah, kami tingkatkan dari proses penyelidikan ke proses penyidikan, lanjutnya lagi. Sementara itu, untuk status Tiko sendiri hingga kini masih menjadi saksi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.